I Oh 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 Oke kita Terus kecinta ya Bagus sekali gangga jerjo dan keren gunung kutak dan ini jelajakan sematu pokoknya keren gunung perahu ditutup daerah kesana itu ada juga patung sana kojolali subscribe warjo expert no comment oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel warjo vlog oke teman-teman pagi ini kita akan mencoba ngevlog ke desa Canggal ya yang dimana desa Canggal ini sangat selalu memberikan pemandangan yang indah dan jarang gagal ya artinya maksudnya jarang gagal itu ya seperti memberikan sandres maupun memberikan rotan hawan nanti kita lihat ya sampai kembali bagus nih cuman kita lagi ketinggalan tapi kan sudah bagus ya sudah kelihatan mataharinya nanti instan masih dapat kayaknya sampai ke tanggal udah tinggi ini kelihatan aja bayang-bayang mataharinya tapi tiga gunung yang disini nih ya empat gunung ya sindoro apa sumbing sindoro si buta dan perahu tampak bagus banget nih sebelah sana sumbing sindoro buta dan gunung perahu nah mataharinya udah timbul teman-teman ya tuh hehehehe oke kita coba lanjutkan lah lewat jalur muntung ini teman-teman ya ini jalur muntung Canggal karena jalur ini sudah bagus dan sudah jadi teman-teman ya teman-teman bisa kesini loh lewat sini bagus ya tepetit 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 selamat menikmati kita saat ini masukin kalau ke kiri ini desa Bantil ini Ngabean desa Ngabean itu kecamatan Caliroto nanti berbatasan dengan kecamatan Wono Boyo kalau yang ini masih belum bagus teman-teman jalurnya, masih jalur lama ya nanti kalau setelah dikenteng sari ke sana itu, baru bagus ini padahal ngambil-ngambil langsung ngambil view ya selamat menikmati selamat menikmati jalurnya sudah bagus ya, Salparu mulus keren nih, desa Kenteng Sari sampai ke Canggal teman-teman ya, jalur ini bagus sekali sampai kepertigaan yang jalurnya tembus ke Cumplit bagus sekali di sini ya apalagi waktu kondisi cerah Canggal disini sudah mulai banyak ya sudah banyak rame jalurnya bagus sekali selamat menikmati 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 ini sindoro teman-teman you ya sindoronya sebelah sana leranya kita coba lihat aktuan awannya kalau dari sini juga kalau misalnya lebih tinggi lagi tuh bisa kelihatin semua ini teman-teman ya pegunungan-pegunungan coba kita naik sumbingnya kelihatan dikit kelihatan semua ya kan merbabu merapi andong terlomoyo kelihatan juga dari sini ya dan bukit-bukit tuh kawasan awan di bawah sana ya di tematan Gajirejo dan Jumo itu bahkan kalau gak salah Semarang teman-teman ya di 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 bandongan apa itu ya datang awannya kan kelihatan kan itu gunung kendilnya bukit kendilnya gunung buta kelihatan semua ya ini tadi nurus ketegalan yang berada dari warung gunung tadi ya ya antara sana teman-teman ya Semarang antara kecamatan Sumowono ataupun Bandungan sana tuh yang bukit-bukit sana itu Lautan Awan ya sama dari sana juga magelang hanya Lautan Awan ini subbingnya subbingnya hanya kelihatan dikit ini subbingnya ya jadi kalau misalnya kalau ke Canggal ke ke diarah Tegalannya teman-teman ya itu lebih bagus view nya jadi kita datang aja ke tegalan teman-teman ya ambil posisi yang agak lebih tinggi bisa menikmati Lautan-lautan Awan yang berada di di sana di sana ya di sini juga bagus juga ya untuk menikmati sunrise karena di sana kan gak terhalang matahari ini kan di sebelah sana nggak terhalang lereng-lereng ya bagus jadi bisa untuk menikmati pemandangan alamnya dari sini yang penting kita mencari tempat posisi yang agak lebih tinggi ya ini warung gunungnya teman-teman ya yang berada di gareng gunung butak dan ini jalurnya yang menuju ke Dieng jalur Jumprit, Tambi kalau yang di sana itu yang ada truknya itu adalah Tegal Ombau yang terletak di desa Canggal di sini ini tanjakan semati tanjakan semati banyak juga ini yang ngambil-ngambil footage di sini ya ngambil-ngambil foto-foto pokoknya di sini tuh areanya Instagram yang boleh banget ya Instagram yang boleh banget bagus apalagi kalau pagi cerah seperti ini santai-santai di sini teman-teman ya di warung gunung di warung gunung view-nya seperti di sini di sini juga disediakan musholla dan kamar mandi ya kita bisa melihat gunung putak lebih dikit lagi disini di sini juga menjual nasi goreng di sini juga menjual nasi goreng geleng-geleng hehehe tubuhnya yang geleng-geleng nanti masakan jaman potong rambut potong rambut oke teman-teman ya kita sarapan pagi dulu di sini sambil menikmati gunung butak dan si kendil ini view-nya di warung gunung sini rest area sini teman-teman kalau misalnya kalau mau ke Tambi mau kemana lewat jalur sini ya ini jalur Jumplit ke Tambi di warung Mbak Sopo sini ya sampean Mbak Mbak Wati di warung Mbak Wati ini bukanya pagi teman-temannya kalau hari Sabtu Minggu kalau misalnya weekend itu pagi dia udah buka dia kan agak lambat agak kesiangan katanya kalau pagi itu buka ya dan di sini juga dia menjual nasi goreng kalau pagi misalnya teman-teman jangan khawatir sambil menikmati pemandangan di sini ya di sini gak pernah mengecewakan di Canggal itu selalu ya tadi udah kita cek sebenarnya tadi udah masih banyak ya karena kita nunggu HP kita cas dulu di sini gitu ya jadi lautan awannya udah mulai menipis padahal tadi pagi tebel banget Bismillahirrahmanirrahim di sini harganya sangat bersahabat teman-teman ya nasi goreng ini kalau gak salah harganya barusan aku tanya berapa Mbak itu Rp12.000 dan banyak cemilan-cemilannya ya mau minum-minum ada kopi asli juga ini juga tadi misalnya kopi asli ya ini kopi asli bukan kopi sesehatan jadi kita teman-teman ya kita makan-makan di sini santai-santai di sini sambil menikmati pemandangan ya sudah dipanen view-nya juga bagus teman-teman ya mumpung lebih cerah tuh mumpung lebih cerah tuh biasanya view-nya bagus banget untung-untungan ya kan biasanya di daerah ke gunungan itu gak bisa ditentukan jam berapa jam berapa kadang-kadang kalau memang dia berkabut ya kabut banget ya ada awan-awan yang lebih kabuti ya gunung-butak ini nanti kan bergandengan dengan si bonang, si gandul, setelerep yang berada di kecamatan Wonoboyo yang berada di desa cemoro ya karena di daerah desa cemoro itu ada tiga gunung bergandengan ya dari tempel sari eh mohon maaf tawang sari sampai ke cemoro itu gunung itu sampai nanti ke derawates dan ijir meranak ke Wonosobo perbatasan kemanggung dengan Wonosobo itu berjajar-jajar yang di belakang sana kalau ini si gendul di sini juga kita bisa menikmatin gunung sindoro teman-temannya karena di depan sana kan sindoro kalau gedung sumbingnya kehalangan tuh pohon-pohon pinus pokoknya kalau teman-teman usahakan kalau ingin menikmati pemandangan di sini pandangan alam metanjusan res maupun itu lawatan awan usahakan datang di sini tuh jam 5 40 atau jam 5 30 sudah ada di sini dan sudah sudah ada listriknya mungkin kalau kita bawa device ke habisan baterai bisa numpang test terlebih dahulu di sini ya pagi-pagi kita ada minum es teman-teman panas juga tempat-tempat santai di sini teman-teman ya sudah disediakan tempat-tempat santai ada juga yang di atas ya bisa menikmati pemandangan dari atas ini juga bisa duduk-duduk santai di sini juga tempat parkirnya tempat parkirnya luas sekali ya ini mungkin lima mobil sampai enam mobil cukup atas juga oh ada orang ya bentar di sini juga bisa menikmati pegunungan teman-temannya teman-teman ya saya coba mau lewat jalur ini ke trek-trek saat ini kan lagi dibuat uji coba untuk jalur nge trek ya katanya ini tembus ke si bajak sana ya Green Canyon terus di sana itu katanya ada kali-kali biasanya kalau musim hujan itu ada air terjunya teman-temannya di sini ya nanti kita tunggu nanti bulan-bulan Januari deh bulan berapa gitu ya nanti hujan mas pun dipakai dipakai trail-trail gitu udah ah oh lagi baru jalan tak cek ke bawah bangga bangga mas G ini di larang gunung putak teman-teman katanya sih nggak sampai 30 menit ya kalau jalan kaki kita coba kita jalan kaki aja ini via desa Canggal ya yang banyak view nya bagus tuh ya desa Canggal atau manggung sih teman-teman ya dipakai trail katanya di sini hmm 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 huh seperti ini teman-temannya di sini ya hmm hmm letakkan hmm 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 Masa semuanya bagus juga sini Tapi mudah-mudahan Gak terlalu terjun Gak terlalu ke bawah Ada kalinya sih di bawah katanya ya Kalau musim hujan itu biasanya ada air terjun di atas sana teman-teman ya Di sana Biasanya ada air terjun Ada tiga air terjun ya Cuman air terjun disini itu Adanya Kalau turun hujan Tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga Kita coba turun lagi teman-teman ya Biar gak terlalu nanjang Disini sebenarnya ada tempat bagus teman-teman Itu dari mana ya Itu nyebrang jurang Atau dari sini bisa ya Itu ya Bagus teman-teman ya Dekat Sikrandil ya Itu lewat mana itu ya Yang ini teman-teman Tujuk lahan bagus tuh Ternyata dari canggal tadi Jalur pantura Jalur pantura lagi Jalur yang jurusan tambi Jumplit itu kalau kita masuk Seperti ini view-nya Bagus pemandangannya Karena saya jalan kaki ini Kalau naik kendaraan takut papa sandum yang Tril-tril ya Itu ada yang bako teman-teman Ada yang metik ya Kelihatan gak? Tuh Ini dilarang gunung butak ya Butak Gunung butak Dimana air arjunnya ya Disini teman-teman ya Waduh nancak teman-teman Disini berarti aliran Airnya kesini teman-teman ya Berarti air arjun itu Ngalir kesini Nidakali Keren Oke Ini mumpung airnya kering Teman-teman ya Disini ya Mumpung airnya kering Ini kayaknya Aliran air disini ya Ini di desa canggal teman-teman ya Banyak hidden-hidden Yang memang di canggal tuh Belum banyak diketahui orang ya Makanya kalau begitu Aku penasaran Ini di darian gunung butak Yang jelas Pasti banyak tempat-tempat Indah Yang tersembunyi Ini ya Lering-lering bebatuannya juga Bagus sih Ini di desa canggal teman-teman ya Gelap disini ya Mumpung airnya kering Oke teman-teman ya Mumpung kita udah nyampe kesini Mudah-mudahan kuat naiknya Bismillah Nanti-nanti trail lewat sini teman-teman ya Nanti trail lewat sini Tadi kan kita penasaran tuh Dengan tebing-tebingnya disana Perbatuan-perbatuan Bagus Disuguhkan pemandangan yang bagus Lenggol 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 Banyak Banyak spot-spot foto ini Apa gue bilang Bebatuan Yang baru kelihatan dari bawah tadi Bagus teman-teman ya Bebatuan-bebatuan ini nih Untuk spot-spot foto Bagus sekali ya Pokoknya keren Keren pokoknya Lenggol Sangat luar biasa sekali teman-teman ya Di sikitar sini tuh Banyak bebatuan-bebatuan Kita cukup ngambil spot fotonya Dari atas batu-batu ini ya Kita bisa melihat Gunung Sindoro ya Sebelah sana Pucuknya Pucuknya gunung Sindoro Kalau gunung sumbing Gak kelihatan teman-teman ya Kalau gunung prau Tutup lereng sana Ini bukit sekendil Gunung buta Ini yang berada di desa Canggal Ikut kecamatan Candiroto Luar biasa Baru tahu disini Banyak bebatuan-bebatuan ya Yuk kita lihat ya Gunung Sindoro Kita mau naik ke batu-batuan Kita mau naik ke batu-batuan sini teman-teman ya Ini Gunung Sindoro Puncaknya doang Jadi Kalau mau ngambil spot foto teman-teman ya disini ya Bagus deh Viewnya sangat bagus ya Hamparan-hamparan disini kayak datar gitu ya Terus banyak bebatuan-batuan gini ya Dan anehnya Sekalipun banyak bebatuan-bebatuan begini teman-teman ya Banyak para Banyak petani-petani disini Masih bisa ya Ada yang tanah-tanah nyempil-nyempil itu masih Bisa ditanamin Tembako teman-teman ya Bisa diperhatikan sendiri ya Berarti disini tuh ada cekungan ya Aku tutup lereng ini Disini ada cekungan ya Bagus sekali Nanti kita ada-ada ya Batu-batuan mana yang kira-kira bagus view-nya ya Oke Teman-teman bisa nilai deh Uh Bismillah Tuh Petani-petani disini tuh Bisa masih Bisa nandamin tembako-tembako ya Di sempil-sempilan ini ya Disana tau Aduh batu teman-teman Coba kita kesana Bagus sekali Itu ya Gunung sindoranya kelihatan banget Hanya puncaknya Tadi aku penasaran pas nyampe di sawah tadi Itu kok banyak batu-batuan ya Disini tuh apa ya Ternyata Memang tersembunyi Tuh teman-teman Ya Tuh Batu-batuan sana Keren banget Pokoknya Keren Tidak Tunggu-tun 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 Oke teman-teman, kita turun Gak kecewa, asli puas Kurang lebih, dari jalan itu kurang lebih Ya, 15 sampai 25 menit Kalau jalan kaki, kalau naik kendaraan paling 7 sampai 10 menit Itu ya Ini mungkin kalau musim hujan Banyak mata air-mata air yang turjun Sintoro-nya Ujungnya doang Bagus teman-teman Gak kecewa kesini aku Bagus emang Makanya kan dari tadi disana itu Kok kelihatan batu-batuan ya Apa ya, yang ini ya Dari jauh Dan air kalinya Gak mengalir teman-teman, ada airnya Gak mengalir, mungkin nunggu hujan ya Yang sebenarnya kering Ini mungkin hujan Nunggu buangan dari sawah tadi Kering dan dasarnya tuh Kayak bebatuan-bebatuan gitu teman-teman ya Perhatikan Kayak bebatuan-bebatuan gitu Bagus ya Gakak tahu Baru tahu Selama ini Mau masuk ragu-ragu terus Soalnya kita naik petik Tautnya Terjang Tautnya Turun-turunannya Terima kasih waktu dari sini kan kelihatan bagus temen-temennya tuh kelihatan bagus banget disini tadi waktu disana kita penasaran apa ya tuh gunung berbatuan-berbatuan semua jurang teman-teman ya itu-itu ngelola ragal nggak lari nggak kemeringet bagus seperti fotonya nggak ngecewe bisa dicek ya keren banget tuh ya dari sini viewnya kelihatan semua tuh banyak-banyak teman-teman ya belum yang di sini juga nih nih kalau nggak salah naik dari Canggal Tengah apa ya tuh kelihatan nggak petani tuh motornya tuh tuh nih kayaknya dari Canggal Tengah naiknya antara Canggal Tengah Canggal Bulu Canggal Jurang ini naiknya di Canggal Tengah Desa Canggal itu memiliki enam dusun Sibajak Canggal Tengah Canggal Bulu Canggal Jurang Cempoko Gunung Wuluh yang berbatasan dengan Fitro nanti Dusun Fitro Gunung Sari yang ikut kecamatan dan Wonoboyo Desa Fitro Dusun Gunung Sari memang bagus ya ini juga kelihatan dari sini apa aja cabek-cabek caraman cabek untir ini ya cabek merah apa cembilan tapi teman-teman tu tu semuanya teman-teman ya wisata-wisata masih ramai kita teman-teman ya jalur Jumpe Tambi kita terakhir dulu ya sampai ke Watu-Watu oke teman-teman tadi kita kan jalan kaki bagaimana kalau kita coba menggunakan gedaraan roda 2 ya menggunakan motor view-nya bagus teman-teman ya kita coba ya soalnya kalau jalan kaki kurang lebih sekitaran 20 sampai 30 menitan ya kalau naik kendaraan ini katanya sih bisa diakses sekitaran 10 menit tadi kita pertama kali mau jalan kaki itu gara-gara masih ada motor-motor trail ya kalau papasan kan sulit dan kita mengganggu aktivitas mereka gitu ya makanya tadi kita jalan kaki ya 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 dan kan ini kan mumpung terang ya ini kalau hujan soalnya bahaya teman-teman ya jalurnya masih tanah-tanah bukan perbatuan ya hee-hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih Terima kasih telah menonton 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 Disini Terima kasih telah menonton 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 entah bapak tuan-bapak tuan ini alami ini bukan tempat wisata teman-teman ya tetapi tempat petani viewnya bagus alami pake kendaraan roda dua ke sini luangnya kendaraan roda dua cepet ya sekitaran enggak sampai lima menit kering kalau yang di sini kering ih keri beset nah hampir Oh Oh Hih Oh Hihihi Iya kelihatan semua Ah Cepat Cepat temen-temen ya Kita dulu sempat kesini Cuma gak sampai Gak sampai ke dalam Sampai dari sini kalau gak salah Ternyata di dalam itu Ada pemandangan bagus Pelantai kendaraan Pokoknya sebentar temen-temen gak sampai 5 menit gak sampai Alhamdulillah Untuk Sampai Sampai Warjo, explore, like, comment, oke? Oke!